Tapak Padri Bengkulu demikian tertulis di banner ini, juga di plakat kooperasi ini, ini di Kecamatan Teluk Sejarah, Kota Bengkulu, tertulis di plakat kooperasi ini. Ya, Tapak Padri dikenal sebagai tempat wisata, kita akan ke pantai itu sampai pada Tapak Padri nampak anak-anak bergerak. Ya, Tapak Padri bukan sekedar tempat wisata, saya ke penelusuran Google, saya ketik awal misi Katolik di Bengkulu. Saya dapati kutipan berikut. Pada tanggal 24 Juni 1685, Inggris menjejakkan kakinya di Bengkulu. Ada tiga orang kutusan Inggris, yaitu Ralph O. Penyamin Blume dan Joshua Garton, tiba di Bengkulu untuk menjalin hubungan dagang. Kita lanjut lagi. Kita lihat keindahan alam pantai, pantai lepas ini, ini bisa ke sana, benua seberang di sana. Ya, kita telah sampai di Pantai Tapak Padri, tadi nampak tulisannya. Sementara kita akan telusuri bahwa dugaan, tapi kiranya kita bisa yakinikan nanti dengan menelusuri bahwa para misionaris Katolik Mendaratnya di sekitar pantai ini, ke sana, ke sana ke arah Pantai Zakat, kita akan lihat nanti dari sudut Pantai Zakat. Lalu inilah Pantai Tapak Padri, persisnya mari lihat kameramen di sebelah sana itu Pantai Tapak Padri, itu Tapak Padri-nya. Kita lanjut, teks dari penelusuran Google tadi, pada tanggal 16 Agustus 1685, ditandatangani perjanjian yang mengatur hubungan perdagangan antara Charles Bousel dengan Pangeran Inggalur Raja Selibar. Demikian, mari kita kagumi keindahan alam. Selanjutnya, Tapak Padri, kita pandang senjahari dari Pantai Zakat. Itu sunset, memandang sunset dari Pantai Zakat. Nelayan-nelayan, tentu dengan perahu-peraunya yang kelabu itu indahnya Pantai Zakat. Kawan-kawan di Bengkulu tentu sudah pernah, mungkin ada juga yang sering ke pantai ini memandang keindahan alam. Konten ini juga mempromosikan keindahan wisata Bengkulu, anak-anak muda. Yang ada kesempatan, mari datang ke Pantai Zakat. Oke guys, kita kembali lagi. Demikian, selanjutnya dengan memandang keindahan alam, ya dari layar smartphone Anda masing-masing. Mari menikmati gelora ombak pantai. Memandang dan mendengar gelora ombak pantai. Selamat menikmati gelora ombak pantai. Memandang sunset dari Pantai Zakat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.